selamat sore sahabat bonsai mudah-mudahan kita bisa masih diberi kesehatan agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari kali ini kita akan melakukan pengurangan tunas-tunas baru dari bahan yang tempoh hari kita pres seperti ini dan sekarang kondisinya sudah muncul banyak tunas saat ini kita akan melakukan seleksi untuk tunas-tunas yang tidak akan kita pakai intinya kita lakukan pengurangan dari segi jumlah agar pertumbuhannya bisa optimal seandainya bahan ini tidak kita kurangi maka ada beberapa tunas yang pertumbuhannya normal dan cenderung lebih cepat akibatnya akan menutupi tunas-tunas yang bagian bawah sehingga pertumbuhan atau perkembangan dan pembesarannya akan terhambat karena proses fotosintesis terhalang oleh tunas-tunas baru yang lebih sukuk sinar matahari bisa-bisa menembus ke bagian bawah atau bagian tunas-tunas yang masih kecil dan sehingga kita di sini mempunyai trik untuk menguranginya dan kita ambil tunas yang rencananya akan kita pakai nanti setelah ukurannya agak besar setelah kira-kira setelah tiga mingguan dari proses seleksi kemarin kondisinya sudah seperti ini tunasnya sudah mulai panjang dan juga pertumbuhannya normal sebab sinar matahari bisa maksimal masuk ke bagian bawah dan juga bisa mengenai tunas-tunas yang kemarin masih tertutupi oleh tunas-tunas bagian atas terlihat lebih panjang dari kemarin memang untuk jenis ini lebih cepat pertumbuhannya asalkan sinar matahari pengairan bisa tercukupi secara maksimal seperti inilah detailnya dari dekat setelah kita lakukan proses seleksi dari perantingan selamat menikmati untuk tahap berikutnya nanti kita nunggu sebentar lagi agak besaran sedikit kita akan lakukan proses pengawatan untuk dasaran kita bergerak sedikit setelah itu kita loss lagi untuk mencapai besiimbangan dengan percabangan dan batang utama jadi tahapnya setelah ini kita lakukan pengawatan dari tunas-tunas ini jika ukurannya sudah memenuhi syarat kita lakukan sejak dini agar nanti proses pengawatannya bisa lebih mudah karena cabangnya masih lentur dan mudah untuk kita lingit dengan kawan jadi seperti itu sahabat buah saya baru kemudian nanti kita lakukan proses penataan selamat menikmati jadi seperti itu sahabat bonsai aktivitas kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang tentunya seputar pembahasan tentang tanaman bonsai terima kasih dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati